Halo guys, kembali lagi dengan saya Falterscraf Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal memberikan sebuah tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana caranya memasang caps atau menggunakan caps buatan kalian sendiri di MCVI versi terbaru kali ini ya Versi 1.12.0.28 Dan pastinya ini adalah versi yang ofisial ya, bukan yang beta coy Dan saya juga akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana caranya agar caps ini bisa digunakan di server ya Jadi kita bisa login xbox dengan menggunakan caps ini Dan ya by the way yang menggunakan caps kali ini adalah skin stiff ya Bukan skin Alex aja Jadi di video sebelumnya saya juga membuat tutorial seperti ini Tapi itu skin Alex coy Ya karena kalau skin Alex bagi kalian tau ya Pas masang skin buatan kita sendiri itu kadang suka ada ngebugs ya Kalau sekarang skin stiff coy Waduh mantap banget dah Oke sih jadi mungkin tanpa basa-basi lagi Langsung aja kita ke tutorialnya guys Oke guys jadi langkah pertama kalian tau kan adalah kalian download dulu bahan-bahannya cek linknya di bagian defisi saya ya termasuk MCVI nya ya Jadi disini tuh kita bakalan menggunakan MCVI yang crack ya bukan yang ofisial coy Karena kalau kita menggunakan yang ofisial itu gak bakalan bisa login xbox dengan menggunakan caps tersebut ya Jadi kita tuh bakalan menggunakan MCVI yang crack ya Langsung aja kalian download MCVI cracknya yang saya sudah sediakan di bagian defisi tersebut ya Untuk cara download dan installnya mungkin kalian bisa sendiri ya Saya gak bakalan ngasih tutorialnya coy waduh ya Oke kalau kalian sudah menginstall MCVI nya langsung aja kita ke langkah yang keduanya guys Oke jadi langkah yang kedua adalah kalian download yaitu file untuk memasang cap tersebut ya Jadi saya bakalan ngasih berupa zip seperti ini ya Nah kalau kalian udah downloadnya kalian tinggal tekan aja Lalu kalian klik di bagian pojok kanan bawah ini yang lebih banyak Lalu kalian klik yang extract ini ya Dan langsung aja klik ok dan boom Ini akan berupa folder Oke kalau sudah seperti ini langsung aja kalian klik folder tersebut Dan kalian pilih yang vanilla ini ya Nah langsung aja kalian pilih yang cap dan juga skin stiff ini ya Ya jadi disini tuh adalah skin stiff ya Tapi ini dirubah menjadi matanya kayak herobrine ya waduh Nah kalian langsung aja hapus Dan kalian bisa aja pindahkan ke ranjang sampah atau langsung aja hapus ya Kalau saya langsung aja dihapus guys Nah langsung disini kalian cari dimana kalian menyimpan skin dan cap kalian Nah kalau skin dan cap buatan kalian sudah ketemu Langsung aja kalian klik cap buatan kalian tersebut dengan cara ditahan seperti ini Lalu kalian klik di bagian pojok kanan samping kiri ini yang namai ulang Nah lalu kalian ubah namanya ini menjadi cap.png ya Biar transparan dan ya pastikan cap kalian itu backgroundnya transparan ya Jangan sampai warna putih ntar ngeblank lah waduh ya Nah kalau sudah seperti itu langsung aja kalian klik skin buatan kalian tersebut dengan cara ditahan seperti tadi Lalu kalian klik di bagian pojok kanan samping kiri bawah ini yang namai ulang Lalu kalian ubah namanya ini menjadi nitrosfn.png seperti ini ya guys ya Nah kalau sudah seperti ini lalu kalian klik kedua cap dan skin buatan kalian tersebut dengan cara ditahan seperti ini Kemudian kalian klik di bagian pojok samping kiri bawah ini yang salin Lalu kalian klik folder yang tadi ya Nah kita cari yang vanilla tadi Nah ini dia Lalu kalian klik di bagian pojok samping kiri bawah ini yang tempel dan boom Ini udah jadi ya guys kalian bisa lihat nih gambarnya langsung berubah seperti awal tadi Kalian tinggal klik aja untuk melihat dan lihat Ini udah menjadi skin dan cap buatan kalian sendiri ya Nah kalau sudah seperti ini langsung aja kita ke aplikasi yang selanjutnya Oke jadi aplikasi selanjutnya itu adalah apk editor pro dan ini adalah yang mod ya Jadi saya bakalan sediakan juga linknya di bagian deskripsi saya Dan ini adalah versi yang 1.9.10 ya kalau gak salah Nah kalau kalian udah masuk apk editornya langsung aja kalian klik yang select apk from app yang baris kedua ini ya Nah ini langsung aja kalian cari minecraft Nah klik minecraft kalian dan langsung aja kalian disini pilih yang full edit ya Yang resource rebuild ini yang kolom paling atas ya Nah disini kalian pilih yang kolom kedua decoder partial files Nah seperti ini lalu kalian klik di bagian tengah ini yang dibawah ini yang files Nah disini kalian klik yang asset dan disini ada skin pack kalian klik aja langsung Dan disini ada vanilla klik aja Nah disini kalian klik yang di pojok kanan ini ya yang kotak ini Nah seperti ini guys langsung aja kalian pilih semuanya Langsung kalian pilih yang di bagian bawah ini yang delete ini atau dihapus ya Nah kita hapus aja semuanya Nah kalau sudah seperti ini langsung aja kalian klik ini pojok kanan bawah ini ya Yang kayak bentuk file ini Langsung aja kalian cari dimana kalian membuat tadi skin buatan kalian ya Nah kalau sudah ketemu langsung aja kalian masukin Nah seperti ini ya secara berurutan coy Dan untuk text ini redmi menurut saya gak usah ya Karena cuma text doang dan langsung aja kita ke bagian skin Johnson Nah kalau sudah seperti ini langsung aja kalian klik di bagian pojok kanan atas ini ya yang build Nah langsung aja kalian tunggu coy Butuh kesabaran juga ya waduh 5 minutes later Nah kalau sudah seperti ini langsung aja kalian klik di bagian pojok samping kiri ini ya Yang remove ini Nah kita jadi cabut dulu ya yang aplikasi sebelumnya Nah disini kalian klik aja yang batalkan ya Biar word kalian juga gak ikut kehapus ya Nah kalau sudah seperti ini langsung aja kalian klik yang install ini ya Nah langsung aja kita install dan install juga guys Oke Nah kalau sudah seperti ini tandanya ini minecraftnya sudah terpasang dengan menggunakan cap buatan kalian ya Oke langsung aja kita selesai dan langsung aja kita buka minecraftnya Nah dan akhirnya skin kalian sudah terpasang dengan menggunakan cap buatan kalian sendiri ya Waduh ini keren banget dah Oke untuk cara loginnya kalian ke bagian setting Lalu ke bagian profile ini ya Nah disini user cellular datanya kalian nyalain dulu Oke dan kemudian kalian klik yang di bagian pojok samping kiri ini ya Yang skin ini nih Nah kita konex dulu Nah disini kalian masukkan akun microsoft kalian Yang buat biasa main ke server gitu ya Nah jangan sampai lupa sandinya ya Kalau sampai lupa waduh parah guys waduh ya Oh sudah seperti ini langsung aja kalian klik yang masuk Akhirnya kita bisa login xbox dengan menggunakan caps guys Waduh mantap banget Dan ini adalah skin alex ya bukan eh skin stiff coy waduh maksudnya ya Ini adalah skin stiff ya bukan skin alex guys Waduh mantap banget dah Oke guys jadi dari tadi bagaimana caranya memasang cap buatan kalian sendiri di mcpi versi terbaru kali ini Dan pastinya bisa login xbox tanpa bantuan aplikasi lainnya Jadi lihat guys Kita bisa menggunakan caps di server ya Waduh mantap banget dah Oke guys jadi mungkin selesai dari video saya kali ini Semoga aja bermanfaat untuk kalian semua ya Terima kasih jangan lupa dan bye Sampai jumpa